Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Menjelang pemungutan suara pada pemilu 2024 Polres Kepulauan Yapen, Polda, Papua Melaksanakan kegiatan taktikal floor game Pada operasi mantap beratai Kartens 2024 Dalam rangka persiapan pengamanan pemilu Kegiatan ini berlangsung di halaman Mako Polres Kepulauan Yapen Yang juga turut dihadiri oleh TNI, KPU, dan Satpol PP Serta Linmas Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragi Mengatakan kegiatan ini untuk mengetahui Kesiapan pengamanan di tempat-tempat pemungutan suara Yang nantinya juga akan melibatkan anggota Baik TNI, Satpol PP, maupun Linmas Kapolres Kepulauan Yapen berharap Pelaksanaan pemilu 2024 Dapat berjalan dengan aman, tertib damai Dan turut mengapresiasi Kesiapan pengamanan yang dilakukan oleh aparat Sementara kesiapan KPU dalam mendistribusikan logistik Di wilayah Kepulauan Yapen sudah hampir 100% Kami baru saja saya melaksanakan Kegiatan artikel polkim terkait pengamanan pemilu Khususnya di TPS-TPS Jadi tadi melibatkan para anggota Baik TNI maupun Polri Beserta para Linmas Dari Satpol PP Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk mengetahui Skenario-skenario atau simulasi Terkait kegiatan pengamanan yang akan dilaksanakan di TPS-TPS Jadi sampai sejauh ini Dari pihak kami, Polri Dalam hal ini Polres Kepulauan Yapen Kami melibatkan 207 personil Untuk mengamankan 370 TPS Itu pula dari teman-teman TNI Dalam hal ini Kodi Miawa Yapen Meropen Dengan melibatkan 117 personil dari TNI Dengan harapan Pelaksanaan Polres Tulang Bawang meluncurkan Kampung Damai Pemilu 2024 Guna menciptakan pesta demokrasi yang aman dan damai Kampung Damai Pemilu ini merupakan yang pertama di Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang Kampung Pemilu Damai ini juga sebagai bentuk cooling system Guna menciptakan situasi pemilu yang aman dan damai Kapolres Tulang Bawang AKBP James H. Hutajulu Menyatakan dengan adanya Kampung Pemilu Damai ini Diharapkan akan menjadi pilot project Untuk kampung-kampung lainnya yang ada di Kabupaten Yang berjuluk Saibumi Nengah Nyapur Selain itu menjadi komitmen dan ikrar Untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang aman dan damai Serta menjaga kerukunan beragama Yang ada di kampung tersebut Dengan dibentuknya Kampung Damai Pemilu ini Diharapkan bisa terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Di atas kepentingan pribadi atau golongan Kampung Damai Pemilu Kampung Damai Pemilu 2024 Guna menciptakan pesta demokrasi yang aman dan damai Selain sebagai bentuk cooling system Kampung Pemilu Damai ini Diharapkan akan menjadi pilot project Untuk kampung-kampung lainnya yang ada di Kabupaten Lampung Dan untuk mengetahui lebih detail terkait Kampung Pemilu Damai Damai Pemilu tahun 2024 dan terpilih Kampung Tritunggal Jaya Yang berada di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Untuk tempat kami melakukan launching Kampung Damai Pemilu ini Ada pun beberapa indikator Kenapa kemudian terpilih Kampung Tritunggal Jaya ini Sebagai Kampung Damai Pemilu dan perhubungan Yaitu yang pertama Di Kampung Tritunggal Jaya ini Terdiri dari beranekarga suku Agama, ras, budaya, dan antar golongan Selain itu dari hasil mapping dan pengawatan Yang dilakukan oleh pihak kepolisian selama ini Kampung Tritunggal Jaya ini juga Tingkat moderasi beragamannya tinggi Serta telah ada komitmen Atau iklan bersama Dari seluruh warga kampung Untuk mendukung Terselenggarannya pemilu yang aman dan damai Dan kemudian sebagai tingkat lanjut Dari program Kampung Damai Pemilu ini Kami juga sedang menyeleksi Kampung-kampung yang lainnya Karena tadi Kampung Tritunggal Jaya Sebagai mana proyek Atau memiliki percotohan Dari Kampung Damai Pemilu Dan saat ini kami sedang melakukan Mapping dan pemetaan lagi Dan kami akan melakukan deklarasi Ataupun launching terhadap Kampung-kampung lain Yang juga memiliki komitmen Dan iklan yang sama Untuk mendukung terselenggarannya pemilu Yang aman dan damai Itu artinya setelah ini Akan ada Kampung Pemilu Damai lainnya Tapi di lokasi lain Begitu Pak James Ya betul sekali Mbak Jadi kami merencanakan Untuk membentuk tujuh Kampung Damai Pemilu lagi Di wilayah Kelowak dan Bulang-Bawang Sehingga benar-benar Sebelum pelaksanaan Pemulutan suara tanggal 14 Februari 2024 Kita bersama-sama dengan masyarakat Bersama-sama mendukung Terselenggarannya pemilu yang aman dan damai Lalu apakah setelah tanggal 14 Februari nanti Setelah pemilu selesai Apakah akan ada apresiasi selanjutnya? Ya Jadi Kampungnya secara lengkapnya adalah Kampung Damai Pemilu dan Perhukunan Artinya pasca Pemilu dan Perhukunan suara Atau pasca pemilu Kampung ini tidak kemudian menjadi berhenti Tapi ada Kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan Karena kegiatan-kegiatan perhukunan Tadi yang di nama terakhirnya Adalah perhukunan Itu menjadi juga Pemilu dan Perhukunan Terhukunan Perhukunan beragama Suku agama ras Dan antar golongan di kampung-kampung tersebut Jadi ini akan tetap berkesinampungan Kontinu Sehingga Kampung Damai Pemilu dan Perhukunan beragama Atau pun suku ini bisa terus kita kembangkan Menjelang pemilu Hoax yang menggunakan kecerdasan Buatan kini menjadi tren baru Penyebaran disinformasi Menurut Mavindo Atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Hoax yang semakin canggih Dapat mengaburkan realita Dan berpotensi Merusak proses demokrasi Berikut laporan Valdia Baraputri Dari VOA Washington DC Video dan audio Yang menggunakan wajah Atau suara figur politik Yang dimanipulasi Diunggah di TikTok Dan disebarkan Melalui WhatsApp Itulah salah satu cara penyebaran Hoax AI Atau kecerdasan buatan Yang ditemukan oleh Para fact checker Atau pengecek fakta Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Atau Mavindo Hal ini menjadi tren baru Pada pemilu 2024 Kita selama 2014, 2019, sampai 2023 Kita mengamati apa yang Termasuk untuk 2024 ini ya Perbedaan-perbedaan dari operasi hoax Seperti misalnya 2014 itu Hoax itu masih dipakai untuk Saling mendiskreditkan Antar paslot Nah, 2019 Mulai muncul nih Hoax yang mendiskreditkan Lembaga penyelenggara Pemilu Nah, sekarang 2024 Kita melihat eskalasinya Lebih gila lagi Mendiskreditkan proses Demokrasi itu sendiri Baru-baru ini Hoax AI Yang telah dibuktikan Palsu oleh Mavindo Lewat laman Turnback Hoax Salah satunya adalah Rekaman percakapan palsu Antara Capres Ganjar Pranowo Dan ketua PDIP Megawati Soekarnoputri Yang bernada negatif Ada juga video Yang telah dimanipulasi Yang menunjukkan Capres Anies Baswedan Dan Prabowo Subianto Berbahasa Arab Hoax itu kan bukan hanya Dalam bentuk mendiskreditkan ya Juga banyak hoax yang Mengglorifikasi Padahal sebenarnya Gak kayak gitu Tidak hanya Indonesia Yang menghadapi ancaman Hoax AI Menjelang pemilu Tapi juga Lebih dari 50 negara Di dunia Yang tahun ini Juga mengadakan pemilu Termasuk Rusia Pada bulan Maret Dan AS Pada bulan November Menurut Deep Media Mitra dari Dephan AS Untuk mendeteksi Informasi palsu Buatan AI Ada sekitar 500 ribu Konten video Dan audio Deepfake Yang disebar pada 2023 Sementara Di AS Sejak Oktober Sudah ada Impress penggunaan AI Tapi hingga kini Belum ada UU yang disahkan Pakar menekankan Pentingnya Peraturan tersebut Bahkan Sebelum pemilu Dimulai Indonesia Juga belum punya Regulasi khusus AI Tapi menurut Pemerintah UU ITE Dan PP PTSE Atau Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Bisa digunakan Dari Washington DC Valdia Baraputri Dan tim VOA Tetaplah bersama kami Presisi pagi Akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!